Pemirsa kita beralih ke Jawa Timur saat reskrim Pores Jombang berhasil mengungkap sindikat peredaran uang palsu lintas provinsi. Empat orang yang merupakan jaringan pengedarnya berhasil ditangkap. Dari para pelaku, Pores Jombang menyita 1,19 miliar rupiah uang palsu. Pengungkapan ini berawal dari informasi dari masyarakat, yang mana masyarakat itu adalah sebagai penjual daging yang ada di pasar wilayah Kecamatan Diwe pada hari Kamis tanggal 9 Mei sekitar jam 11.00. Dari rangkaian informasi yang disampaikan oleh pedagang tersebut, menerima pembeli atas nama IR dengan nominal pembayaran 5.500.000 rupiah. Kemudian diketahui bahwa di dalam uang 5.500.000 itu terselip bukaan uang palsu sebesar 1.800.000 rupiah. Dan berdasarkan serangkaian penyelidikan, petugas berhasil mengamankan atas nama IR, serta dari tangan IR ada uang palsu sebesar 16.500.000 rupiah. Kemudian petugas melakukan pengembangan lagi bahwa ternyata IR ada dua temannya lagi atas nama SK dan S. Dan di rumahnya ditemukan uang palsu sebesar 33.700.000 rupiah. 70 juta uang palsu itu mereka beli dengan harga 20 juta rupiah uang asli. Jadi 70 itu sudah diedarkan oleh mereka bertiga sebesar 50.200.000 rupiah. Sisanya yang 19.800.000 rupiah sudah beredar di masyarakat. Kemudian dari pengembangan tiga tersangka tersebut, tersangka mengaku bahwa uang tersebut diterima dari inisial B dan kami temukan uang palsu sebesar 1.140.000.000 rupiah. Kemudian keempat tersangka kami jeret dengan pasal 36 ayat 2 dan 3 undang-undang RI nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman maksimal penjara 15 tahun penjara dan denda maksimal 50 miliar.